Pemirsa jagad dunia maya dihabukkan dengan rencana pernikahan seorang nenek dan pemuda belasan tahun di Pati, Jawa Tengah. Pasangan beda usia hampir 40 tahun ini akhirnya batal dilakukan karena pihak keluarga tidak merestuinya. Foto pasangan calon pengantin Sutasmi dan Dwi Purwanto menjadi viral di media sosial. Keduanya tertangkap kamera saat akan mendaftarkan pernikahan mereka di kantor KUA Kecamatan Tayupat di Jawa Tengah pada 26 Juni. Pasangan ini menarik perhatian warga net karena perbedaan usia keduanya terpaut hampir 40 tahun. Sebagai calon pengantin wanita Sutasmi yang menyandang status janda berusia 58 tahun sedangkan calon pengantin pria Dwi Purwanto masih berusia 19 tahun. Akan tetapi calonan cinta pasangan yang semula berencana menikah 3 Juli akhirnya kandas. Pernikahan ini dianggap tidak sah pasalnya ibu mempelai pria melaporkan kasus pemasuhan surat persetujuan orang tua yang dilakukan Dwi Purwanto agar dapat menikahi Sutasmi. Sesuai aturan undang-undang, pernikahan pengantin di bawah usia 21 tahun harus menyertakan surat persetujuan orang tua. Pengantin laki-laki yaitu orang tuanya, ibunya datang ke sini minta agar pernikahannya anaknya dibatuh. Karena apa? Anaknya tadi menurut pengantin ibunya, dia sudah memanipulasi data. Memasuk izin orang tuanya itu didengkul istilahnya. Tidak pasti tanda tangan ibunya. Beredarnya foto pasangan Sutasmi dan Dwi Purwanto di media sosial yang disebut-sebut telah menikah dibantah keluarga sebagai berita bohong. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Soeharto, Ainews, melaporkan.